Halo, sekarang aku akan membahas sinopsis drama Dr. Cha Sebelum itu jangan lupa ya, follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, dan komen juga ya Jangan lupa di nyalain loncengnya, biar update terus tentang drama Koreanya Sebelumnya ya guys, aku minta maaf karena aku gak bisa nampilin foto-foto yang ada di Dr. Cha Karena emang ini tayangnya di stasiun yang J itu Jadi di TV itu emang gak boleh yang namanya pake foto mereka Oke guys, sekarang kita bahas tentang dramanya ya Jadi drama ini tuh menceritakan tentang Cha Jun Suk yang menikah dengan Seo In Ho In Ho ini bekerja di sebuah rumah sakit sebagai dokter ahli bedah Dia adalah seorang pria yang memiliki pribadian yang sangat ketat Sensitive dan juga teliti Sementara, Jun Suk sudah menjadi ibu rumah tangga selama 20 tahun Dengan memiliki dua orang anak yang sudah cukup dewasa Anak pertamanya mengikuti karir sang ayah menjadi seorang dokter Dan sedang magang di tempat sang ayah Sementara anak keduanya yang masih SMA sedang memilih jurusan atau kampus mana Untuk jadikan pilihan dan karir di masa depannya Jun Suk tipikal ibu yang sangat mendukung keinginan anaknya Maka ia sangat mendukung sang anak Sangat ingin melukis Sementara sang ayah tetap ingin anaknya menjadi dokter seperti dirinya Kehidupan Jun Suk pun mulai berubah saat mengetahui dirinya sakit Dan harus mendapatkan donor organ agar bisa bertahan hidup Roy Kim Ia adalah dokter muda yang merawat Jun Suk Merasa kasihan dengan ibu berenak dua ini Karena sang suami seperti tak peduli saat Jun Suk sedang sakit Dan Roy Kim pun tahu ternyata Seo In-ho itu memiliki wanita lain yaitu Choi Seng-hee Seng-hee bukan wanita yang tidak dikenal oleh keluarga In-ho Karena Seng-hee adalah mantan pacar In-ho terdahulu Dan mereka putus tuh karena Jun Suk hamil Yang pada saat itu Seng-hee lagi gak ikut sama mereka gitu perginya Tapi sebelumnya Jun Suk itu kan emang gak tahu Kalau suaminya itu punya wanita lain ya Tapi dia tuh sakit hati Karena sang suami itu ternyata tidak mau berkorban Begitu juga sang ibu mertua yang gak merelakan anaknya memberikan organnya pada si Jun Suk Untungnya ya Jun Suk itu bisa dapetin donor Karena ada pasien yang mati otak gitu Terus akhirnya dia pun bertekad nih Pas udah sembuh mengeja cita-citanya sebagai dokter kembali Dan ia mengambil dokter jalur magang Supaya dia tuh bisa dapet gelar dokternya In-ho akhirnya panik nih Karena si Jun Suk itu Kemungkinan bisa tahu kalau dia tuh selingkuh sama Seng-hee Karena mereka sama-sama satu rumah sakit Jadi mereka bertiga tuh ditemuin dalam satu rumah sakit Dan ternyata In-ho juga punya anak dari Seng-hee Jadi gimana nih akhirnya dokter Cha atau Jun Suk ini bisa mereh cita-citanya gak ya Sebagai seorang dokter Terus bagaimana nih sikap dokter Cha setelah mengetahui Kalau suaminya tuh berselingkuh bahkan memiliki anak Apakah ia akan berpisah Atau bertahan dengan keluarganya Karena di Korea itu kan sangat anti yang namanya perceraian Lalu bagaimana dengan nasib dokter Roy Kim Yang ternyata selama ini menyukai dokter Cha Yang oleh merasa kasihan akhirnya jatuh cinta Oke guys sekian bahasan gue tentang sinopsis dari drama ini ya Akan gue bahas reviewnya Setelah postingan ini Kamu sami dan nonton Nanyo ngasih yo Terima kasih